Sudah-sudah, sudah kau jelaskan saja, gak usah pada waktu penciptaan langit dan bumi dalam surat Al-Baqarah itu, 162 itu, itu, kapal apa yang lewat itu, ada kapal lewat, kapal berlayar itu, kapal apa yang lewat itu, kau jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Ikhwan filah rahimahkumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah SWT dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT Sahabat, kesempatan kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan konyol dan kebodohan dari pendeta bombom ya, yang menanyakan sebuah ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah Tetapi nanti kita bisa melihat ya, si pendeta bombom ini menyebut ayatnya saja keliru dan juga pertanyaannya lucu Dan nanti kita akan jawab dan kita akan balikkan, kita akan komparasikan perbandingan di dalam kitab sucinya tentang topik yang sama yang diangkat oleh pendeta bombom Oke sahabat, mari kita simak terlebih dahulu videonya Sudah, sudah, sudah kau jelaskan saja, gak usah pada waktu penciptaan langit dan bumi dalam surat Al-Baqarah itu 162 itu, ini dalam surat Al-Baqarah itu 162 itu, 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 kapal apa yang lewat itu Ada kapal lewat, kapal berlayar itu, kapal apa yang lewat itu, kau jelaskan Jadi, jadi di ayat itu, Allah ingin ngasih tahu Penciptaan langit dan bumi ini Terus, berjalannya siang dan malam Terus, kapal yang berlayar di laut itu sehingga tidak tenggelam Itu semua Atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah Iya, pada untuk penciptaan itu Ada kapal lewat dimana Kapal apa namanya Kapal apa namanya Kapal sekarang ini, itu adalah tanda-tanda kebesaran Loh, itu penciptaan langit dan bumi kok kapal sekarang Gimana ada kapal Maksudnya Maksudnya gini Penciptaan langit dan bumi, satu Kapal yang berlayar sehingga tidak tenggelam, dua Terus, terjadinya siang dan malam, tiga Nah, ketiga-tiga itu Itu tanda-tanda kebesaran Allah gitu loh Bagi orang-orang yang berpikir gitu Bukan Bukan menceritakan tentang ayat penciptaan Kapal apa aja lah di sekarang ini Ini ada penciptaan, kok gimana sih Iya, iyalah Ini kan Mutar-mutar 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 Tetap suci Karena saya tanya Kalau sudah Sudah, tidak usah Tidak usah itu Nah, sahabat di sini Pendeta Pombong bertanya Tentang penciptaan langit dan bumi Katanya di dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 162 Mari kita tengok dulu Apakah isi dari Quran Surat Al-Baqarah 162 Yang tadi disebutkan oleh Pendeta Pombong Begini bunyi ayatnya A'udzubillahimina shaytani ronjim Kholiti nafiha La yukhafafu'anhumul azabu Walahum yungzurun Itulah bunyi Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 162 Yang dimaksud oleh Pendeta Pombong Yang artinya Mereka kekal di dalamnya Dalam kurung laknat Tidak akan diringankan azabnya Dan mereka Tidak diberi Penangguhan Nah, sahabat Lantas nyambungnya Dimana Ketika si Pombong Menyebut ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 162 Tersebut Lantas Pertanyaannya adalah Kapal apa Yang lewat Di dalam Penciptaan langit Dan bumi tersebut Jelas tidak ada disini ya Inilah yang kita maksud Si Pombong ini Menyebut ayat saja Salah Sehingga terbongkarlah Kebodohannya Dan kita akan langsung jawab Ayat yang dimaksud oleh Si Pombong Ada terdapat di dalam Al-Quran Quran Surat Al-Baqarah Ayat 164 Dan mari kita Kupas tuntas Kebodohan Si Pombong Al-Baqarah Ayat 164 Adalah ayat Di dalam Al-Quran Yang mengajak manusia Untuk merenungkan Keajaiban Penciptaan alam semesta Ayat ini Menggambarkan Pergantian malam Dan siang Kapal yang berlayar Di laut Dan turunnya hujan Sebagai Tanda-tanda Kebesaran Allah Yang harus dipikirkan Allah menyeru manusia Untuk menggunakan Akal Dan mengambil pelajaran Dari fenomena alam Yang menggambarkan Kekuasaannya Ayat ini Mengingatkan Akan keagungan Dan kekuasaan Allah Yang tercermin Dalam berbagai Aspek kehidupan Dalam setiap Pergerakan Di alam semesta Ini Terdapat Ibroh Atau Pelajaran Berharga Bagi manusia Quran Surat Al-Baqarah Ayat 164 Juga menunjukkan Betapa pentingnya Pengamatan Dan pemahaman Terhadap Alam semesta Sebagai cara Untuk mengenali Keesaan Allah Dalam setiap Fenomena alam Baik itu Pergantian Malam Dan siang Perahu-perahu Yang berlayar Di laut Atau turun Di hujan Terdapat Tanda-tanda Kebesaran Allah Yang mengajak Manusia Untuk memikirkan Dan bersyukur Atas nikmatnya Baik kita akan Bacakan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna Inna Fikholki Samawati Wal-Arb Waktilaf Laili Wal-Nahar Wal-Fulki Lati Tajari Fil-Bahri Bima Yang Fa'un Nas Wama Angzalallahu Minas Sama'i Min Ma'im Fa'akhya Bihil Ardo Ba'da Mautiha Wabasafiha Minkul Lidab Wat Tasri Fir Riyahi Was Sahabil Musakhari Baina Sama'i Wal-Ardi La'ayatillikoumi Ya'bilun Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi Pergantian malam dan siang Kapal yang berlayar di laut Dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati Atau dalam tanda kurung kering Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang Dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan Antara langit dan bumi Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda Kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti Quran Surat Al-Baqarah Ayat 164 Nah sahabat Jelas di dalam Quran Surat Al-Baqarah 164 Di dalam Al-Quran Adalah sebuah ayat yang mengajak manusia Untuk merenung Dan memikirkan tentang penciptaan alam semesta Serta fenomena-fenomena yang ada di dalamnya Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya Pengamatan dan pemahaman terhadap alam semesta Sebagai cara untuk mengenali keesaan Allah Ayat ini juga menjelaskan tentang kehidupan yang terus berubah Yang mengalami perubahan Quran Surat Al-Baqarah 164 juga memerintahkan Untuk merenungkan pergantian malam dan siang Serta bahtera-bahtera yang berlayar di laut Yang mengandalkan energi angin Manusia diajak untuk memikirkan Apa yang Allah turunkan dari langit Berupa air Dan berpikir tentang beraneka binatang Yang diciptakannya Semua fenomena ini adalah tanda-tanda kebesaran Dan kekuasaan Allah Yang patut kita renungkan Dalam buku tafsir ringkas kementerian agama pun dijelaskan Bahwa melalui ayat tersebut Allah berseru kepada manusia Untuk mengetahui bahwa pasti ada ibroh Atau pelajaran yang berharga Dari setiap pergerakan di alam raya ini Ayat ini mengajak manusia untuk memahami dan merenungkan Sejumlah fenomena alam Sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Nah sahabat sekarang kita komparasi Kita counter attack ya Atas pertanyaan pom-pom yang lucu dan tidak nyambung tadi ya Kita akan bermain logika penciptaan alam semesta Versi Bible kepunyaan pendeta pom-pom Kisah penciptaan alam versi Bible Kristen Sangat bertentangan dengan sains Coba perhatikan logika berikut ini Hari pertama Tuhan menciptakan bumi lengkap dengan terang dan gelap Sehingga ada siang dan malam Padahal Bible menerangkan matahari baru diciptakan pada hari keempat Bukankah tak akan ada siang dan malam tanpa matahari Kemudian diciptakan tanaman dan pepohonan pada hari ketiga Aneh bukan bagaimana tumbuhan bisa hidup tanpa matahari Bukankah tumbuhan memerlukan sinar matahari Untuk proses fotosintesis dan proses alam lainnya Seharusnya matahari diciptakan lebih dulu sebelum penciptaan siang malam dan tumbuhan Nah sahabat terjawab sudah ya Terbungkar sudah kebodohan pendeta pom-pom Kita jawab memakai dalil ayat Al-Quran Yang tadi justru disebutkan nomor ayatnya secara keliru oleh pendeta pom-pom Dan kita sudah counter attack Kita komparasikan Kita tunggu bagaimanakah jawaban pom-pom Mengetahui ternyata ada kemustahilan di dalam penciptaan alam semesta Di dalam bibel kepunyaan pom-pom Terima kasih sahabat Mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax